Serikat Karyawan Sekar VDNI mengajak pekerja dan masyarakat untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan kondusivitas investasi di kawasan industri Morosi. Hal ini diungkap Ketua Sekar PT VDNI Bahar, sangat strategis dalam membangun daerah. Karena pada prinsipnya upaya membangun daerah tidak cukup hanya dengan kemampuan APBN dan APBD, tapi juga membutuhkan investor yang siap berinvestasi di daerah. Adanya dunia usaha berinvestasi di Sulawesi Tenggara bisa menjadi jalan membangun Sulawesi Tenggara ke depan, khususnya di Kabupaten Konawe. Kesempatan investasi yang ada juga memberi pengaruh positif terhadap masyarakat di sekitar, di mana mereka mendapat peluang kesempatan kerja. Dengan peluang tersebut, eksistensi investor yang masuk berinvestasi harus diganjar dengan jaminan keamanan dan kondusivitas perusahaan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Terima kasih.